Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bertemu lagi dengan Bunda Umay di pelajaran PAI kelas 4 Anak-anak bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak kelas 4 semuanya sehat semua Dan selalu semangat dalam belajar Baik anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini Mari kita menyanyikan lagu kelas 4 Kelas 4 cerdas, soli-soliha, semangat, curia Baik anak-anak masih semangat kan belajar kita hari ini? Semoga anak-anak selalu semangat Anak-anak sebelum kita memulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Before we start our lesson today Let's pray basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Sebelumnya silahkan anak-anak siapkan buku paket PAI kita Dan buku tulis serta alat tulisnya Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita di bag 4 Yaitu bag tentang bersih itu sehat Nah silahkan anak-anak buka halaman 49 Di halaman 49 kita akan belajar yaitu tentang hadas besar Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang hadas kecil Hari ini kita akan mempelajari hadas besar Apa itu hadas besar? Nah anak-anak yang akan kita pelajari Yang pertama adalah pengertian dari hadas besar Yang kedua adalah ketentuan bersuci dari hadas besar Dan yang ketiga adalah tata cara bersuci dari hadas besar Silahkan anak-anak setelah ini perhatikan video pembelajaran dari bunda ya Baik anak-anak Baik anak-anak Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kelas 4 kita Yaitu masuk ke bab 4 Yaitu bab tentang bersih itu sehat Materi hadas besar Oh iya anak-anak Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari hadas kecil Hari ini kita akan mempelajari Apa itu hadas besar Dan bagaimana cara bersuci dari hadas besar Pengertian dari hadas besar adalah Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat Mandi janabat disebut juga mandi besar atau mandi junub Apakah anak-anak pernah mendengar Kata-kata mandi janabat atau mandi junub Jadi anak-anak Mandi janabat adalah Menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki Selanjutnya adalah dalil tentang mandi janabat Perintah mandi janabat terdapat dalam firman Allah SWT Pada surah Al-Ma'idah ayat 6 Yang berbunyi Wa inkuntum junubang fattoharu Yang artinya Jika kamu junub Maka mandilah Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 Selanjutnya adalah Ketentuan bersuci dari hadas besar Apa saja ketentuannya Cara bersuci dari hadas besar adalah Dengan mandi janabat Mandi janabat wajib dilakukan oleh orang yang berhadas besar Jika mandi janabat tidak dilaksanakan Maka dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah yang dilakukan Seperti sholat, tawaf, memegang mushaf, dan yang lainnya Berikut adalah rukun dari mandi janabat Yang pertama rukunnya adalah Niat Yang kedua Menyiram air ke seluruh anggota tubuh Jadi Niat dan menyiram air ke seluruh anggota tubuh Tidak boleh ditinggalkan ketika kita hendak mandi janabat Selanjutnya Yang pertama rukunnya adalah Niat mandi janabat Coba kita baca Bagaimana niat dari mandi janabat Yang artinya Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabat Fardu karena Allah ta'ala Itu adalah bacaan niat dari mandi wajib atau mandi junub Selanjutnya adalah Menyiramkan air ke seluruh tubuh Dari kepala sampai kaki Coba Dalam mandi janabat Seluruh anggota tubuh Yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki Harus basah terkena air Termasuk juga selah-selah kuku Selah-selah jari Dan selah-selah telinga Selanjutnya Berikut adalah sunnah dari mandi janabat Yang pertama adalah Membaca basmalah Yang kedua adalah Membersihkan kedua tangan Sampai pergelangan tangan Selanjutnya Menghilangkan kotoran yang ada di bagian tubuh Kemudian berwudu Sebelum kita memulai mandi Menyela-nyela rambut dengan jari Dan mendahulukan bagian tubuh yang kanan Daripada bagian yang kiri Setelah ini Kita akan mempelajar Yaitu hal-hal yang terlarang Bagi orang yang sedang berhadas besar Jadi Apa yang tidak diperbolehkan Untuk kita lakukan Ketika kita sedang hadas besar Yang pertama adalah Solat Baik solat wajib Maupun solat sunnah Kita tidak boleh solat Ketika kita masih berhadas besar Kemudian yang kedua adalah Tawaf Mengelilingi Ka'bah Selanjutnya Memegang Al-Quran Kemudian puasa Baik puasa wajib Maupun puasa sunnah Dan yang terakhir Orang yang berhadas besar Tidak boleh menetap di masjid Atau iktikaf Baik Anak-anak Selanjutnya adalah Bagaimana tata cara bersuci Dari hadas besar Langkah pertama Berniat melakukan mandi janabat Untuk menghilangkan hadas besar Langkah kedua Silahkan menggunakan air yang suci Dan mensucikan Langkah ketiga Memperhatikan rukun mandi janabat Dan yang langkah terakhir adalah Menyempurnakan rukun dengan Sunnah-sunnah dari mandi janabat Baik Anak-anak sampai disini fahimtum Kalau sudah faham Waktunya tugas Tugas kita hari ini Mudah sekali Anak-anak Silahkan hafalkan Yang pertama adalah niat wudhu Yang kedua doa Sesudah wudhu Dan yang ketiga adalah Niat mandi janabat Bacaannya tadi sangat pendek-pendek ya Jadi minta tolong dihafalkan Tidak usah terburu-buru Waktunya sampai Akhir pekan Kemudian jangan lupa Divideokan Dan dikirimkan Di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta Baik anak-anak Sampai disini pembelajaran kita hari ini Jangan lupa Disubmit tugasnya Kemudian Silahkan Jangan lupa untuk rajin belajar Karena Semua anak di Teladan itu Hebat Baik anak-anak Itu tadi adalah Video pembelajaran kita hari ini Hari ini kita sudah mempelajari Yaitu Bek-empat Materi tentang hadas besar Nah Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini Hari ini Yang pertama kita pelajari adalah Pertama Pengertian dari hadas besar Yang kedua adalah Ketentuan bersuci dari hadas besar Dan yang ketiga adalah Tata cara bersuci dari hadas besar Apakah anak-anak sudah paham Fahimtum Fahimna Alhamdulillah Kalau sudah paham Silahkan Anak-anak Jangan lupa kerjakan tugasnya Baik anak-anak Kalau sudah paham semua Pelajaran kita hari ini Kita cukupkan sampai disini Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya Mari kita tutup Pelajaran pada hari ini Dengan membaca doa Bersama-sama Sikap berdoa Nahtatin bilhamdallah Alhamdulillah Baik anak-anak Dari Bunda Umay sekian Bunda Umay tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa kerjakan tugasnya Dan dikumpulkan di website Learning Sekolah Teladan Karena semua anak di Teladan itu Hebat Jangan lupa untuk menonton!